Intro Kalian ingin tahu apa saja kelima indera yang ada pada tubuh kita? Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SIPOI, siaran pembelajaran online, interaksi dan menyenangkan Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat Akan tetapi, walaupun kita sehat, tetap menjaga protokol kesehatan ya Dan melaksanakan 3 N 1. Memakai masker 2. Mencuci tangan pakai sabun 3. Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan Selanjutnya, kita juga menjaga sehatan tubuh dengan cara makan makanan yang sehat dan bergisi Istirahat yang cukup dan jangan lupa untuk hajin berolah praga Anak-anak hari ini, kita akan belajar bersama dengan saya, Sri Benda Utari Kalian bisa memanggil ibu dengan ibu Benda Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai belajar Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa Tema 2 tubuhku Pembelajaran 2 Tujuan pembelajaran Seswa dapat menunjukkan anggota tubuhnya 2. Seswa dapat menceritakan guna bagian-bagian tubuh 3. Seswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dan kegunaannya 4. Seswa dapat menggunakan kosa kata tentang pancak indera 5. Seswa dapat menjodohkan gambar pancak indera dan bacaannya Anak-anak, mari kita bernyanyi terlebih dahulu lagu yang berjudul Dua Mata Saya Ciptaan Pak Kasus Dua Mata Saya Hidung saya satu Dua kaki saya Pakai satu baru Dua telinga saya Yang kiri dan kanan Satu mulut saya Tidak berhenti makan Dua telinga saya Dua telinga saya Dua Mata Saya Hidung saya Hidung saya satu Dua kaki saya Pakai satu baru Dua telinga saya Dua telinga saya Dua telinga saya Dua telinga saya Yang kiri dan kanan Dan kanan Satu mulut saya Tidak berhenti makan Selanjutnya anak-anak Kita akan belajar Menunjukkan nama-nama anggota tubuh Satu daru Dua mata Tiga hidung Empat mulut Lima dahu Enam kaki Tujuh kepala Delapan pelinya Sembilan pipi Sepuluh Pangan Sebelas Jari Baik Dari gambar yang tadi kita lihat Bersama-sama Apakah anak-anak sudah pernah melihat? Tentu ibu yakin kalian pernah melihat Bagi yang tidak tahu bisa diputar lagi video ini bagian yang ibu sampaikan tadi Baiklah setelah kita mengenal dan bisa menunjukkan anggota tubuh Ibu ingin bertanya Ibu ingin bertanya apakah diantara anak-anak ada yang tahu fungsi dan kegunaan dari masing-masing anggota tubuh Baik Mari ibu jelaskan terkait kegunaan diantara masing-masing anggota tubuh Kita mulai dari fungsi rambut Rambut gunanya untuk melindungi kepala Mata gunanya untuk melihat Hidup gunanya untuk membau Telinga gunanya untuk mendengarkan Mulut gunanya untuk berbicara Tangan gunanya untuk memegang Taki gunanya untuk berjalan Oh iya anak-anak Ada bagian tubuh tertentu Dan itu sangat spesial Dan itu hanya ada 5 Dan 5 itu kita sebut panca indera Tahu tidak 5 itu bisa diartikan dalam bahasa Jawa Yaitu panca Artinya 5 Dan indera artinya adalah alat untuk merasa Kalian ingin tahu apa saja kelima indera yang ada pada tubuh kita Penasaran apa saja panca indera itu Yuk kita perhatikan baik-baik Kita mulai dari yang pertama Indera pemelihatan Yaitu mata Indera pembau Yaitu hidup Indera perasa Yaitu lidah Empat indera pendengar Indera pendengar Yaitu telinga Lima indera beraba Yaitu kulit Coba bayangkan apabila salah satu di antara kelima alat indera yang ada pada tubuh kita Mengalami gangguan Misalnya matang Kita akan kesulitan untuk melihat Kesulitan untuk berjalan Atau tidak bisa menggambar Maupun menulis dengan benar Jadi kenapa kelima indera itu sangat penting Anakku kelas satu yang iku sayangi Setelah tadi kita mengenal anggota tubuh berikut Fungsinya Ibu punya waist berikut Coba Dipasangkan gambar tubuh berikut Sesuai dengan bacaannya Demikianlah anak-anak pembelajaran Mari kita tutup dengan doa bersama Berdoa mulai Selesai Anak-anakku tetap semangat belajar Dimana saja Kapan saja Kalian luar biasa Akhir salam dari Ibu Benda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.